Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Noval Akram dari kelas 10A Saya tim Olimpiade bidang ekonomi Hari ini saya akan membahas dan menjawab soal Olimpiade ekonomi materi konsep dasar ilmu ekonomi Soalnya, Pak Yoga dan Bu Yintan mempunyai uang tabungan sebesar 100 juta rupiah yang niatnya akan didepositokan dengan bunga 6% per tahun Namun, mereka memilih menggunakan uangnya untuk pesaha dengan cara membeli sebuah angkot dengan harga 150 juta rupiah Angkot tersebut akan dibayar dengan uang tabungannya dan pinjaman bank sebesar 50 juta rupiah dengan bunga 18% per tahun Biaya-biaya diperkirakan sebagai berikut Biaya operasional 115 ribu rupiah per hari Biaya perawatan 275 ribu rupiah per bulan dan setoran 165 ribu rupiah per hari Anggap saja 1 bulan itu adalah 30 hari Dari situasi tersebut dapat kita ketahui bahwa A. Laba akutansi lebih besar daripada biaya peluang B. Laba akutansi lebih kecil daripada biaya peluang C. Laba ekonomi sama dengan laba akutansi D. Laba biaya peluang sama dengan laba ekonomi Atau E. Biaya peluang lebih kecil daripada laba ekonomi Nah, sebelum kita menjawab soalnya Kita membuat diketahuinya terlebih dulu Diketahui tabungan Pak Yoga dan Bu Intan 100 juta rupiah Bunga depositonya 6% per tahun Harga angkot 150 juta rupiah Injaman bank 50 juta rupiah dengan bunga 18% per tahun Biaya operasional angkot 115 ribu rupiah per hari Biaya perawatan angkot 275 ribu rupiah per bulan Sotoran angkot 165 ribu rupiah per hari Dan disini kita akan mencari biaya peluang Laba akutansi dan laba ekonomi Yang pertama, jika Pak Yoga dan Bu Intan mendepositokan uangnya Bunga deposito yang akan didapat adalah 6% Dikali dengan 100 juta Maka hasilnya 6 juta per tahun Jika kita kalkulasikan ke per bulan Maka hasilnya adalah 500 ribu per bulan Maka dari itu, biaya peluang yang didapat dari Mendepositokan uangnya di bank sebesar 500 ribu rupiah Yang kedua, ketika Pak Yoga dan Bu Intan membuat usaha angkot Maka bunga pinjaman bank 18% per tahun Dikali 50 juta, maka hasilnya adalah 9 juta per tahun Atau 750 ribu per bulan Biaya operasional angkot 30 hari Dikali 115 ribu, 3.450 ribu per bulan Lalu ada biaya perawatan 275 ribu per bulan Lalu ada setoran 30 hari dikali 165 ribu Hasilnya 4.950 ribu per bulan Total laba per bulan yang didapat oleh Pak Yoga dan Bu Intan Kita dapatkan dari mengurangi setoran Dikurangi biaya total Setorannya 4.950 ribu dikurangi biaya total Yaitu penjumlahan dari bunga pinjaman bank Biaya operasional dan biaya perawatan Yaitu 4.475 ribu Hasilnya 475 ribu Maka laba akutansi dari usaha angkot adalah 475 ribu rupiah Dan yang terakhir, laba ekonomi Laba ekonomi itu adalah laba akutansi yang dikurangi biaya peluang Maka 475 ribu dikurangi 500 ribu Hasilnya minus 25 ribu Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka mengalami kerugian secara ekonomi sebesar 25 ribu Nah, kesimpulan yang kita dapat adalah Biaya peluang dari Pak Yoga dan Bu Intan ini adalah 500 ribu rupiah Laba akutansi dari usaha angkot Pak Yoga dan Bu Intan adalah 475 ribu rupiah Dan mereka tidak mendapatkan laba ekonomi Atau mendapatkan rugi ekonomi sebesar 25 ribu Maka jawaban yang benar dari soal tersebut adalah B Laba akutansi lebih kecil daripada biaya peluang Hanya ini yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh